Penerbit guys, coba kita baca dulu penerbit ya Disini keterangan rumusnya adalah Penerbit itu diambil dari Tabel penerbit dengan Kode acuan digit 1-2 Pada kode buku, oke baik Sama dengan Vlookup Pakai left Ngambil dari kiri, berarti kita klik textnya dong ya Yang ini kan, nih Klik, text itu kan kode keseluruhan Dari buku tadi tuh kan Yang mau kita ambil kode kirinya Ticom 2 Ticom 2, oke Oke, boleh, 2 ini dari karakter kirinya ya Kita pengen ngambil 2 karakter sebelah kiri Karena potenya mengatakan seperti itu Diambil dari tabel penerbit Dengan kode acuan digit 1-2 pada kode buku Nah, kalian ngambilnya 2 ya Berarti yang AL ini Oke, boleh, tutup kurung Sudah, tabel referensinya yang mana Diambil dari tabel penerbit, berarti yang ini kan Tabel penerbit ini kan, nah oke Saya blok ya, tabel penerbitnya kita blok Seperti ini, sudah, berikutnya kunci F4 boleh, saya kunci ya F4, Ticom 1 apa 2 kak? Yang dicari itu kode apa penerbit? Coba, Ticom 2 ya 2 dong Kalau 1 itu kode yang kita baca Di sebelah kiri nih, kode Ya, sementara kan disini soalnya Kita mau mengisi penerbit gitu kan Berarti kita ambilnya di penerbit gitu Ini kolom pertama Ini kolom ke 2 Gitu dong Ticom Kemudian Vols Saya aktifkan Vols-nya Enter Oke, enter Kita coba duplikasi Dan kita cek dulu AL ya AL itu R langga Benar Kemudian EL itu LX media Betul Kemudian BA itu Binarupa Aksara Betul GM Gria Media Benar Ke kolom tahun Silahkan kalian lihat dulu disini Kolom tahun itu ketentuannya adalah Digit 5 sampai 8 Pada kode buku Berarti Dari sini ya Digit ke 5 sampai 8 Berarti kita hitung tuh 1 2 3 4 5 Mulai dari sini nih 1 9 8 5 6 7 8 Berarti 1 9 8 7 ya Ini yang diambil nih Pakai rumus apa guys? Mid ya Oke baik, coba kita tes dulu Mid Mid apa guys? Kode buku Oke baik Klik kode buku Lalu Oh titik koma Oke titik koma Hitungan ke 5 ya Titik koma lagi Sebanyak berapa karakter yang mau kita ambil 1 9 8 7 Ada 4 karakter kan? Berarti masukkan angka 4 Gitu ya Saya enter ya guys ya Enter Kemudian kita duplikasi ke bawah Dan Kita coba cek dulu Siapa tau salah ya 1987 benar 1980 benar 2004 2005 1997 Dan ternyata jawabannya adalah Benar Kita lanjut ke nomor berapa ini? Nomor 3 guys ya Nomor 3 itu adalah jenis buku Diambil dari tabel jenis buku Dengan kode acuan digit 3 sampai 4 Oke Mid sama dengan Mid Oke Oh Vlookup Mid tuh katanya temen tuh Berarti pake Vlookup dulu ya Nah berarti kita klik dulu ininya ya Kode bukunya Titik koma Kemudian Star 6 Star 6 nya berapa? 3 ya 3 Titik koma 2 Dalam kurung Oke Titik koma dulu baru Tabel bantunya yang mana guys? Jenis bukti Jenis buku? Kok jenis bukti ya Allah? Sudah Sudah F4 Terus apa lagi? Tikom Terus 2 False atau 0 ya? Boleh 0 juga Oke 0 boleh False boleh Ya sudah kak Kita coba cek dulu ke bawah Benar apa salahnya Disini kan 01 ya Itu politik benar Kemudian disini Hukum itu 005 benar Lalu sosial itu 03 Benar Kemudian Disini politik benar Sejarah itu 09 Benar 09 sejarah Kemudian Olahraga itu 08 Benar 04 Budaya benar Agama itu 06 Benar kok guys? Langsung ke harga asal lagi ya Harga asalnya diambil dari tabel harga Dengan acuan digit 9 pada kode buku Berarti dia mulai dari digit ke 9 Hitungan ke 9 Coba dihitung guys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oh yang terakhir guys Yang B Harga asal pakai VLOOKUPRITE ya Sama dengan VLOOKUPRITE Kode buku berarti kita klik nih Oke sudah saya klik ya kode bukunya Ikom 1 Karena karakternya 1 kan Yang B yang mau kita ambil itu kan dia cuma 1 karakter aja kan Huruf B 1 aja Tikom lagi Oke tikom Yang mana tabel bantunya ada 3 nih guys Ada tabel penerbit Tabel jenis buku Ada tabel harga Apa ini guys tadi? Sudah Sudah saya BLOOK ya Kemudian Kasih dolar pak Biar nggak loncat-loncat Oke F4 Sudah Titik koma 2 ya Tikom lagi 0 ya 0 Diskon itu diberikan dengan ketentuan Erlangga itu 10% dari harga asal Gunung Agung ini 15% dari harga asal Balai Pustaka 20% dari harga asal Oke If Aktifkan Terus apa lagi? Kolom apa yang jadi referensinya penerbit ini ya? Oke sudah saya klik tuh Penerbit Sama dengan Erlangga ya Oke Titik koma Oke 10% Dikali Apa tadi? Kolom harga Kolom harga Yang ini berarti ya Harga asal Karena saya nggak bisa klik Saya panggil aja pakai kolom F Baris keberapa nih? Baris ke 5 F5 Oke Titik koma Oke titik koma If lagi ya Oke if C5 Sama dengan Oke Toko Agung ya Tantik petik Toko Agung Haa Toko Agung Iya Bukan Toko Agung Tapi Gunung Agung Gunung Agung Oke Gunung Agung Yaudah 15% Oke 15% Haa Kali Oke kali F5 Oke boleh F5 Sudah Titik koma Coba 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 Biar nggak ngambang nih Kalian lihat lagi tuh Tuh ada 3 ya Disini guys Tih Air Langga Gunung Agung Sama Balai Pustaka Air Langga sudah Kemudian Gunung Agung sudah Balai Pustaka yang belum gitu Ini masih perlu if lagi nggak sih? Oke baik Langsung Balai Pustaka Oke Kita langsung masukkan Tanda petik Balai Pustaka Pustaka Oke Sudah Tikom 20% Gini ya Nih Sudah Balai Pustakanya hapus Oke kita hapus Terus Tutup kurungnya 2 kali ya Nih Sudah Begini aja Nah kita tes dulu Jawabannya disini Adalah 6.020 Oke Diskaun Kita coba cek dulu Ini Kenapa dia 6.000 Karena disini Air Langga ya Air Langga itu apa Ketentuannya Air Langga itu 10% dari harga asal 10% dari harga asal Kita coba cek dulu Kita cek manual Di sebelahnya ya Kalau 10% dari harga asal Bener ya 6.020 Bener ya Coba yang berikutnya Gunung Agung itu 15% dari harga asal Kalau 15% Gunung Agung Mana nih Gunung Agung Gunung Agung itu yang Ini Nih ini Gunung Agung 6.570 15% ya Kita tes manual Bener gak sih 15% dari 43.800 itu 6.570 Oh benar Belum belum Satu lagi Satu lagi guys Yang balai pustaka itu 20% dari harga asal Coba cari yang balai pustaka ya 1% dikali Harga asal Enter 7.840 Yeay benar Oke Kita bakal kerjakan Yang terakhir nih Harga baru Itu harga asal Dikurangi Harga Discon Kita bisa pakai rumus Kayak gini aja Biasa Sama dengan Harga asal Kita klik Lalu Kita kurangi dengan Harga Discon Udah gitu aja Gampang banget Enter guys Kita enter Hasilnya Akan seperti ini Kita coba Terima kasih dulu ke bawah Asyik